Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Debian pada PC berbasis UFI dengan harddisk inisial GPT pertama-tama anda booting terlebih dahulu ke Windows 10 pada Windows 10 anda klik file explorer kemudian pada disk PC anda klik kanan dan pilih ke manage selanjutnya anda klik disk management selanjutnya anda klik pada partisi terakhir yang ada pada harddisk PC atau laptop anda pada partisi terakhir anda klik kanan kemudian shrink volume selanjutnya anda masukkan kapasitas yang akan digunakan untuk install linux pada kesempatan kali ini saya akan membuat 100 giga untuk installasi linux maka dari itu pada enter space saya akan inputkan 102400 MB untuk mewakili 100 giga kapasitas ini bisa disesuaikan dengan kehendak teman-teman kemudian anda bisa klik shrink maka akan terbuat sebuah partisi unallocated sebesar 100 giga selanjutnya anda bisa close computer management kemudian anda juga butuh USB installer disini saya menggunakan multiboot USB installer pentoy bagi teman-teman yang belum bisa membuat multiboot USB installer teman-teman bisa cek video tutorial bagaimana cara membuat multiboot USB installer pentoy pada channel saya atau teman-teman bisa cek link videonya pada deskripsi video ini pada USB pentoy saya sudah mempersiapkan ISO dari Debian disini saya menggunakan Debian Live edisi 11 setelah semua siap teman-teman bisa lakukan restart Windows 10 ketika PC berhasil di restart anda bisa tekan DEL atau F2 atau F11 atau F12 sesuaikan dengan tombol yang ada pada PC atau laptop anda untuk masuk ke BIOS pada BIOS anda set boot priority atau first boot ke lokasi USB pentoy ketika pentoy berhasil di booting maka akan ditampilkan list ISO yang ada pada pentoy dikarenakan disini kita akan menginstall Debian maka saya memilih list Debian Live 11 HFC selanjutnya pada menu GRUB Debian anda bisa pilih Live atau Debian Installer disini saya pilih booting terlebih dahulu ke Live setelah anda berhasil booting ke Live session dari Debian anda bisa klik atau double klik install Debian maka akan tampil aplikasi kalamares atau aplikasi yang membantu anda dalam proses install Debian selanjutnya anda bisa klik next pada location anda bisa sesuaikan dengan lokasi anda saya memilih Jakarta kemudian next pada keyboard anda bisa sesuaikan dengan kehendak anda disini saya memilih English US default kemudian next selanjutnya ini adalah langkah yang paling penting untuk membuat dual boot anda bisa arahkan ke manual partition kemudian anda klik next selanjutnya pastikan storage device yang terselek pada installer adalah lokasi harddisk anda anda bisa klik free space kemudian anda klik create pertama-tama anda buat terlebih dahulu partisi untuk swap untuk kapasitas swap idealnya yaitu 2x kapasitas RAM jika anda menggunakan kapasitas RAM sebesar 2GB maka idealnya untuk swap 2x2GB yaitu 4GB jika dalam MB 4GB ditulis 4096MB kemudian pada file system anda pilih linux swap kemudian pada plugs anda pilih checklist pada swap kemudian ok selanjutnya anda pilih kembali pada free space kemudian klik create disini anda harus membuat partisi untuk root anda bisa gunakan seluruh sisa partisi yang ada kemudian anda pilih file system ext4 selanjutnya pada mount point anda pilih ke root root disini yaitu dengan inisial slash perbedaan antara slash dan slash root yaitu slash dibaca root yaitu akar dari file system linux jika slash root yaitu directory atau folder yang digunakan oleh user root maka dari itu anda pada mount point isikan slash yang dibaca root kemudian pada plugs anda pilih checklist bagian root kemudian ok maka akan terbuat partisi swap dan partisi root kemudian kita juga butuh partisi untuk bootify partisi bootify kita ikut ke partisi bootify yang dimiliki oleh windows anda bisa klik pada bagian sda1 dengan file system 432 untuk inisialnya anda bisa sesuaikan dengan inisial yang tampil pada PC atau laptop anda dikarenakan disini hardy saya terdeteksi sebagai sda maka partisi tersebut akan berinisial sda1 jika pada PC atau laptop anda terdeteksi dengan inisial sdb atau sdc maka anda bisa sesuaikan dengan inisial yang ada kemudian anda klik edit selanjutnya anda pada konten biarkan di posisi keep jangan di format karena kalau anda memilih format maka bootloader window akan terhapus kemudian pada mount point anda pilih ke bootify kemudian pada plugs anda biarkan ter-checklist pada boot kemudian anda klik ok jadi kesimpulannya anda harus membuat partisi untuk swap kemudian anda buat partisi untuk root dan untuk partisi bootify anda ikut ke partisi windows setelah semua siap anda bisa klik next kemudian pada user akun sesuaikan dengan kehendak anda pada password sesuaikan dengan kehendak anda selanjutnya anda bisa klik next pada summary anda cek kembali input location keyboard dan partition jika sudah sesuai dengan kehendak anda anda bisa klik install maka proses install debian sedang berjalan tunggu sampai proses instalasi selesai setelah proses install selesai anda bisa klik done untuk restart kemudian anda bisa tekan enter untuk continue selanjutnya anda akan diarahkan ke menu gerub dari debian pada kesempatan kali ini kita akan coba terlebih dahulu booting ke debian maka anda akan diarahkan untuk login isikan dengan username dan password anda kemudian enter apabila anda berhasil login ke debian maka proses instalasi debian berhasil selanjutnya kita coba untuk booting ke windows 10 pada menu gerub anda akan diarahkan ke windows boot manager apabila anda berhasil booting ke windows 10 maka proses pembuatan dual boot Windows 10 dan debian pada PC berbasis BIOS UFI dengan harddisk inisial GPT sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan debian pada PC berbasis BIOS UFI dengan harddisk inisial GPT mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini jika ada yang kurang jelas silakan tinggalkan komentar jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya semoga video ini bermanfaat akhir kata saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati